Bersama kami Pemirsa, tim medis terus menggelar vaksinasi untuk memberantas COVID-19. Kerja keras tim medis dan pemerintah yang berbuah manis membuat COVID-19 di kota Tanjung Pinang kian melandai. Har tersebut terlihat semakin menurunnya warga yang ingin divaksin. Berdasarkan pantauan dari tim Liputan TV Kepri di Puja Serabintan, Senter Kota Tanjung Pinang pada 25 November 2021, terlihat tim medis menunggu warga yang datang untuk divaksin. Sepinya warga yang ingin divaksin dikarenakan melandainya kasus COVID-19 di kota Tanjung Pinang dan sudah banyaknya warga yang menerima vaksin. Hanya terlihat beberapa warga saja yang datang untuk divaksin, tak terlihat antrian panjang seperti pada saat kasus COVID-19 melonjak kemarin. Pada pelaksanaan vaksin hari itu, tim medis menargetkan 10 dosis vaksin jenis AstraZeneca dan 20 dosis vaksin jenis Sinovac. Untuk kegiatan vaksin hari ini, ini kan kita adakan di vaksin ini. Ini target kita itu, tadi kita mengambil, ada target kita 20 dosis untuk hari ini, untuk Sinovac dan AstraZeneca itu 10 dosis. Nah, untuk saat ini yang datang sampai hari ini, jam sekitar jam 10 ya, jam 10 ini itu ada sekitar masih 5 warga. Nah, kita masih menunggu yang ingin vaksin, silahkan datang ke BINCEN ini. Kalau Pfizer, bisa juga? Untuk Pfizer, kita saat ini belum ada, Pak. Ini kan kelihatan sepi ini. Ketika apa, Bu? Apakah memang vaksinasi yang sudah mencapai target? Atau memang minatnya masih kurang? Untuk saat ini memang sepi, karena memang pencapainya kita mungkin sudah tinggi dan masyarakat-masyarakat yang sudah divaksin mungkin sudah lebih banyak. Namun masih ada yang tempat-tempat tertentu yang belum tervaksin. Mungkin karena ada riwayat sakit mungkin, ada hipertensi atau sakit lainnya. Nah, jika mungkin sebagian yang datang tadi sih yang sehat yang bisa kita vaksin. Ya, memang kan untuk saat ini kan memang ada program pemerintah ya, untuk tidak boleh kemana-mana dulu. Untuk menjelang itu ya, yang Natal Tahun Baru ya. Untuk PPKM level 3, yang nanti pada tanggal, mulai pada tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Nah, itu kan masyarakat tidak boleh kemana-mana. Nah, untuk masyarakat, saran kita, saran kita kan memang kan COVID-19 ini masih ada, tetap melakukan satu pertama prokes, prokes ya. Nah, yang kedua itu, jika masyarakat yang belum divaksin, tetap melakukan vaksinasi di tempat-tempat atau posko-posko yang sudah disediakan oleh PIN Kesehatan. Menjelang liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, akan diberlakukan PPKM level 3 dengan melarang masyarakat untuk bepergian.